Baik itulah tadi beberapa peserta dari teman-teman kita Berhubung waktu kita mendekati waktu sholat maghrib Maka kita akan break dulu untuk sementara ya Sekarang kita sama-sama semua untuk sholat berjamaah di masjid Dan nanti setelah sholat maghrib dan sholat isa Kita akan kembali ke aula untuk tes seleksi pidato Dan tes membaca Al-Quran ya Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Awalnya mah kalau lagi tengah malam begini iseng jadinya Walaupun lagu teman kagak apa kagak Kalau di dapur enak kena bikinin kopi Mana gerbang belum ditutup lagi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh bapaknya Syait Masuk pak Maaf pak ganggu nih pak Saya mau ngejemput Syait pak Jemput si Syait? Emang kenapa si Syait pak? Tadi siang tiba-tiba dia telepon saya Dia bilang katanya gak betah pak Makanya minta dijemput Oh begitu Ya udah pak Langsung aja tengokin Takut bocan nungguin Makasih pak ya Iya pak Waduh aku dibuka ini nih pak Si Syait ngapa ya? Masa ilo kagak betah? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa deh Apa sih Syait? Tadi orang tuanya si Syait dateng Lantaran di telepon Katanya si Syait kagak betah disini Ya bagus itu Lagian kan Kalau misalnya Syait pergi kan Minimal saingan Haikal berkurang Ya ilah pak deh Bukan begonong Tuh begini Maksudnya begitu Ini menyangkut nama Biaek Pesantren Kun Anta Apa kata dunia Kalau ada santri yang baru sehari aja Udah kagak betah Hah Kadang-kadang pasatan ngomong bener ya Emang sarapan apa tadi pagi? Anak gaang Pakai nanya lagi Pade? Bagaimana dong? Kalau sampai nanti masyarakat tau Di pesantren Kun Anta Ada anak yang gak betah Akan berakibat buruk Itu padah Kita harus membangun citra yang baik Bener 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 Eh sekarang dimana? Di sana dia mau nyusungin ke kamar Ya udah yuk Yaudah Lu kemana? Ayo Ilah makanya banyak Sudakallahu alim Iya Untuk keseluruhan penampilan kamu ya Dot Cara mengajinya itu kurang di page kontrolnya aja Ya Tinggi rendahnya Tapi untuk keseluruhan Aku sih yes Nggak tau kalau mas Arman Arman siapa Ustaz? Arman Maulani kan? Arman Maulani itu yang mana ya Ustaz? Itu yang di acara pencarian Jakart itu Bakat Ustaz Ustaz wajib Ustaz Maaf Ustaz Silahkan Ustaz Baik Untuk dodot oke Ya Untuk dodot silahkan kembali ke tempat duduknya Selanjutnya Kepada Syait Kami persilahkan untuk maju ke depan Selama aku monrek disini itu Banyak bikin kesalahan Aku suka bikin onar Aku juga mau minta maaf Kalau banyak teman-teman yang nggak suka aku monrek disini Aku mau pamitan ke kalian semua Mamit dong Hahaha Jangan pamit Nanti dia diput siapa Mamit Lepas siapa Bye 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 Bapak tunggu pak Bapak tunggu pak Iya Bapak Syait Iya pak Maaf Pak Syaitnya dimana ya pak ya Saya denger nih Bapak mau jemput Syait ya Untuk pulang Iya pak Tuh Sayang banget pak Sebenernya Syait itu anak yang baik Anak yang cerdas Bahkan dia pandai mengaji Iya pak Sayang pak kalau di pulangin Saya aja bangga banget Bukan orang tuanya juga Justru Saya kasian sama Syait pak Dia nggak betah Makanya baru sehari Dia itu minta di jemput Dan saya juga tidak bisa memaksa kendak saya pak Ngomong-ngomong sekarang Syaitnya dimana ya pak ya Syait mak Ada ono di aula Lagi di tes ngaji Soalnya ini kebetulan ada Ustadz Jaki Mirja Lagi dateng kemari Dia lagi nyari da'i cilik Buat mewakilin kun anta Pengajian di pesanren-pesanren lain Wah betul Pak Siti Ini toras apa ya Saya kayaknya gue denger ini Subhanallah Merdu sekali Ya Allah